hai 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 nama saya adalah Aji Gautama Putrada saya adalah dosen organisasi dan arsitektur komputer kalian atau di tingkat COA dan sudah kita dalam pertemuan 2 tentang IO dan bus dalam video keempat ini kita akan membahas mengenai Interrupt Service Routine atau ISR 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 jadi masih tentang Interrupt tadi kan kita contoh kita adalah kita mempunyai Interrupt ketika kita memecat huruf A kita mempunyai program setiap kita mempunyai mencet huruf A itu maka program itu akan memunculkan huruf A di monitor nah program untuk memunculkan huruf A di monitor ketika kita mempunyai huruf A disebut sebagai internet Interrupt Service Routine Interrupt Atau disingkat sebagai ISR 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 R jadi disini ISR nya adalah ini nah atau namanya Interrupt Handler jadi Interrupt Handler atau ISR jadi ini adalah ISR yang ini adalah program untuk menjalankan perintah apa yang terjadi ketika Interrupt di tekan ISR ini adalah suatu fungsi callback kalau kalian pernah belajar di pemograman fungsi callback itu adalah fungsi yang disertakan di dalam fungsi lain ketika suatu event terjadi fungsi lain itu reksa ini isinya apa nih gitu ini isinya adalah ISR ini programnya tadi adalah memunculkan huruf A nah ini jadi program utama misalnya ini adalah program utamanya ini adalah program tadi apa namanya ini perintah untuk mengecek apakah keyboard sudah mencet huruf A nah sisanya ini jalanin musik musik lagi jalan terus tiba-tiba oh apa ada interrupt yaitu kalau huruf A sudah ditekan maka musiknya itu diselak dulu musiknya di stop selesai situ dia memasuki Interrupt Handler atau program ISR yaitu memunculkan huruf A gitu huruf A nya sudah selesai ditekan apa yang terjadi ya dia kembali ke program utama tadi right lagi ke sini dimana tadi sampai mana kita sampai di ini oke kita jalan lagi jadi musiknya itu akan jalan terus jadi musiknya jalan terus hanya berhenti ketika Interrupt terjadi atau ketika dalam contoh kita huruf A ditekan nah disini menjelaskan mana yang lebih bagus apa kalau misalnya tanpa Interrupt atau dengan Interrupt misalnya di contoh ini ketika kita menjalankan 4 yaitu adalah perintah untuk meminta respon dari input output maka jawabannya adalah 5 gitu nah tapi untuk meminta respon itu perlu waktu menunggu sekian nah kalau misalnya tanpa Interrupt maka misalnya 1 terus habis itu 4 berarti 4 itu perintah untuk bertanya kepada IO selama IO belum menjawab maka dia akan menunggu tidak melakukan hal lain nah baru selesai menunggu dia akan menjalankan 5 habis perintah 5 dia akan menjalankan perintah 2 nah tapi kalau misalnya ada Interrupt maka misalnya ada perintah 1 perintah 4 disuruh menjalankan saya bertanya kepada IO maka selama menunggu itu karena ada Interrupt maka dia bisa mengerjakan program 2 terlebih dahulu nah ternyata 2 selesai sebelum terjadi Interrupt tapi tidak ada program lain yang dikerjakan maka dia tetap menunggu nah tapi dalam proses tunggu ini dia sempat melakukan program 2 sehingga ketika program 5 yaitu jawaban dari IO tersebut selesai maka dia bisa eh habis itu bukan 2 karena 2 sudah 2 sudah dikerjakan tadi nah terus habis itu 4 lagi yaitu perintah untuk bertanya lagi sambil menunggu dia bisa menjalankan perintah 3 baru setelah itu selesai maka kalau misalnya di total waktunya waktu untuk ketika ada Interrupt dan waktu ketika tidak ada Interrupt ada lebih efesien waktu dengan adanya Interrupt jadi Interrupt lebih bagus daripada tanpa Interrupt nah itu adalah akhir dari video keempat dalam video keempat kita berhasil membahas apa Interrupt service rutin dan bagaimana cara kerjanya ada suatu Interrupt dan bukti bahwa Interrupt itu lebih bagus daripada tanpa Interrupt dan video berikutnya kita sudah masuk dalam pembahasan BAS terima kasih atas perhatian Anda terima kasih atas perhatian Anda